Halo Kultifator Junior, selamat datang di Dunia Novel. Ini merupakan alur cerita dari Everlasting Dragon Emperor. Bab 1591 Tanda Pembunuhan Pria berbaju hitam memiliki rasa tidak percaya yang mendalam di matanya, seolah dia tidak menyangka Luming akan menemukannya. Pada saat kritis, dia memblokir situasi di depannya dengan pedang panjang di tangannya. Kapan? Tombak tersebut menusuk pedang panjang lawan. Pedang panjang tersebut membengkok menjadi busur dan mengenai tubuh pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu terguncang dan langsung terbang keluar, meluncur keluar dari selokan sepanjang beberapa ratus meter di tanah. Uhuh! Luming terus bergerak dan menyerang pria berbaju hitam. Luming, tunggu sebentar! Pada saat ini, Yun sebelas berseru. Hati Luming tergerak dan dia mendarat di samping pria berbaju hitam. Dia menggunakan tombaknya untuk menyegel energi sejati pria itu. Mengapa kamu menghentikanku? Luming memandang Yun sebelas. Saat ini, Yun sebelas dan Yun kai semuanya tercengang. Bagi mereka, pembunuh rumah Kiansyah sangatlah sulit, tetapi Luming dengan mudah menyelesaikannya. Luming, begitu pembunuh ribuan pembunuhan terbunuh, mereka akan meninggalkan bekas pembunuhan pada orang yang membunuh mereka, yang hampir tidak bisa dihapuskan. Dan pembunuh ribuan pembunuhan lainnya akan mengetahuinya berdasarkan tanda pembunuhan ini. Tidak akan berhenti sampai dia membunuh orang lain, jadi kamu tidak bisa membunuh pembunuh rumah seribu pembunuhan ini. Yun sebelas menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan menjelaskan. Jadi begitu. Mata Luming bergerak, dan dia berkata tanpa daya, sayangnya, sudah terlambat. Terlambat? Yun sebelas tertegun sejenak, lalu membuka mata indahnya dan berkata, apakah kamu sudah membunuh seseorang? Ya, pembunuh kian syafu yang mengejarku barusan telah dibunuh olehku, jadi aku tidak peduli untuk membunuh satu orang lagi. Setelah mengatakan itu, Luming mengacungkan tombaknya dan membunuh orang berpakaian hitam itu. Pembunuh Dengan hisapan di telapak tangannya, dia menyingkirkan cincin penyimpanan dan pedang panjang lawannya. Yun sebelas, Yun kai dan yang lainnya berjalan keluar narai dengan wajah sedikit pucat. Luming, bagaimana kamu menemukan tempat persembunyian pihak lain? Tanya Yun sebelas. Kekuatan jiwaku relatif kuat, jadi aku bisa merasakan fluktuasi jiwa orang lain. Luming menjelaskan, tidak ada yang disembunyikan. Beberapa orang sangat berbakat dan secara alami memiliki kekuatan jiwa yang kuat, ini normal. Luming, kamu benar-benar membunuh dua pembunuh dari rumah seribu pembunuh. Sekarang, silakan pergi. Kata Yun kai dingin dari samping. Oh. Luming memandang Yun kai. Kamu tidak perlu segan-segan. Kamu sudah memiliki tanda pembunuhan dari istana seribu pembunuhan di tubuhmu. Para pembunuh dari istana seribu pembunuh di medan perang ratusan suku akan terus mencarimu. Aku tidak ingin terlibat denganmu, kata Yun kai dingin. Haha. Luming terkekeh, penuh penghinaan. Sebelumnya, jika Luming tidak mengambil tindakan, Yun kai dan yang lainnya akan menghadapi dua pembunuh rumah seribu pembunuh dengan sedikit banyak kemalangan. Sekarang, pembunuh rumah seribu pembunuh telah dibunuh oleh Luming, dan Yun kai akan segera tiba. Meminta Luming pergi, agar tidak terlibat oleh Luming, sungguh konyol. Kenapa kamu tertawa? Hari ini kamu harus pergi, kata Yun kai dingin. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku akan pergi. Berada bersama sampah seperti kamu akan membuatku semakin tidak aman. Luming berkata dengan ringan. Apa katamu? Beraninya kamu mengatakan bahwa aku sia-sia, hanya kaisar bela diri tingkat enam. Yun kai sangat marah, menunjuk ke arah Luming dan berteriak padanya. Seorang kaisar bela diri tingkat enam membunuh dua pembunuh kian syafu. Apa yang baru saja kamu lakukan? Luming berkata dengan nada menghina, membuat wajah Yun kai memerah. Hanya saja kekuatan jiwanya lebih kuat, kata Yun kai kasar. Luming terlalu malas untuk memperhatikan Yun kai, dan memandang Yun feng, Yun kui dan Yun sebelas, dan berkata, apakah ini yang kamu maksud? Yun feng dan Yun kui menunjukkan rasa malu di wajah mereka dan tidak berani melakukannya. Lihat Luming, lihat ke arah lain. Artinya sama dengan Yun kai. Jika Luming terus bersama mereka dan tuan dari rumah kian syatiba, mereka semua akan mati. Luming, aku. Yun sebelas memulai, tapi di tengah jalan, dia tidak bisa melanjutkan dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Karena emosi dan alasan, dia ingin mempertahankan Luming, tetapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa jika Luming tertinggal, mereka semua akan mati. Pembunuh rumah kian syat terlalu menakutkan. Terlebih lagi, Medan Perang Baizu hanyalah tanah suci dari rumah seribu pembunuh, tempat berkumpulnya para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Rumah seribu pembunuh mengirimkan sejumlah besar orang jenius ke Medan Perang seratus klan setiap tahun untuk mengasah keterampilan membunuh mereka. Oleh karena itu, di Medan Perang ratusan suku, banyak orang jenius mengubah ekspresi mereka ketika mendengar tentang rumah kian syatiba. Sangat sedikit orang yang menjadi sasaran rumah seribu pembunuhan yang bertahan. Tidak perlu mengatakan apa-apa, saya mengerti, Luming akan pergi sekarang. Luming berkata dengan dingin, berbalik untuk pergi, tetapi pada saat ini, mata Luming bergerak dan melihat ke satu arah. Uhuh! Uhuh! Di arah itu, ada tiga sosok yang datang dari langit. Ada tiga orang pemuda, yang di tengah memakai pakaian berwarna ungu dan emas, bertubuh langsing dan tampan, ada tanda berbentuk pedang ungu di antara alisnya, keseluruhan orangnya penuh kebangsawanan. Di sampingnya, ada dua pemuda lainnya berjubah ungu yang terlihat sangat luar biasa. Mereka bertiga tetap berada di atas Luming dan yang lainnya, menatap Luming dan yang lainnya dari posisi tinggi. Salah satu mata pemuda itu tertuju pada Yun 11, dengan sedikit niat bertarung di matanya, Kaisar bela diri tingkat ke-9 berada pada tingkat yang sama dengan saya. Tuan muda, bagaimana kalau saya melatih keterampilan saya? Oke, silakan. Pemuda bangsawan di tengah mengangguk. Uhuh. Pria muda itu melangkah keluar, tubuhnya dipenuhi aura Kaisar bela diri tingkat 9. Dia mendesak ke arah Yun 11 dan berkata, bertarunglah denganku. Ini adalah medan perang ratusan suku. Tidak perlu ada keributan. Alasan untuk melakukan apapun. Di sini, tidak ada aturan. Semua pemuda jenius datang ke sini dengan dua tujuan. Pertama, mengasah diri. Dan kedua, mencari peluang. Hanya dengan berjuang dan berjuang seseorang dapat mengasah dirinya sendiri. Di sini, begitu Anda bertemu seseorang dengan tingkat kultifasi yang sama, sangatlah wajar jika Anda mengambil tindakan secara langsung tanpa alasan apapun. Sebaliknya, mereka yang memiliki tingkat budidaya tinggi umumnya tidak akan menyerang mereka yang memiliki tingkat budidaya rendah, karena tidak ada nilai pelatihan sama sekali, kecuali pihak lain memiliki harta. Entah menantang yang lebih kuat, atau menantang yang di level yang sama, dan menerobos diri Anda antara hidup dan mati. Pertarungan tetaplah pertarungan. Yun 11 memegang tombak di tangannya, melangkah ke udara, dan berdiri di hadapan pemuda berkemeja ungu. Bunuh Tanpa kata-kata tambahan, pemuda berbaju ungu itu mengambil tindakan. Sebuah titik cahaya menyala di antara alisnya, dan kemudian pedang perang terbang keluar. Dia memegangnya di tangannya dan menebas Yun 11 dengan satu pedang. Memanggil Yun 11 mengacungkan tombak, seperti sambaran petir perak. Kapan Tombak itu bertabrakan dengan pedang pertempuran, dan energi pedang serta cahaya tombak tersebar ke segala arah. Tubuh mereka sedikit gemetar, dan mereka mundur beberapa langkah pada saat yang bersamaan. Tidak ada keraguan bahwa lawannya juga seorang jenius dengan tingkat roh bumi superior, dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Beberapa kekuatan, tapi ini tidak cukup. Pemuda berkemeja ungu itu berteriak, dan sebuah titik cahaya menyala di lengannya, dan dari titik cahaya itu, sebuah kapak perang terbang keluar dan melayang di udara. Di atas kepalanya, kapak perang itu secara samar-samar terhubung dengan pedang perang di tangannya, membuat kekuatan pedang pertempuran di tangannya semakin kuat. Wan Bing Jue, kamu dari keluarga Wan. Ekspresiun 11 berubah drastis dan dia berseru. Bab 1592 10.000 Domain Senjata Jika kamu memiliki daya pengamatan, mari kita lihat berapa banyak senjata yang dapat kamu ambil dariku. Pemuda berkemeja ungu itu melangkah keluar dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang menembus kehampaan, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari pedang sebelumnya. Penembakan Feiyun Teriak Yun 11, tombaknya seperti naga, menembus aliran cahaya tombak yang terang, membunuh pemuda berkemeja ungu itu. Kapan? 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 Keduanya bertabrakan terus-menerus, masih berimbang. Namun yang mengherankan adalah ada titik terang yang menyinari pemuda berkemeja ungu tersebut. Dari setiap titik terang tersebut keluar sebuah senjata. Senjata-senjata tersebut digantung di sekeliling pemuda berkemeja ungu tersebut. Senjata-senjata tersebut seolah-olah saling berhubungan satu sama lain. Semua senjata berterbangan. Energi para prajurit berkumpul pada pedang di tangan pemuda berbaju ungu, membuat pedang di tangannya semakin menakutkan. Senjata di tangan pemuda berkemeja ungu itu jelas hanyalah senjata spiritual kaisar, namun dapat meminjam energi senjata spiritual lainnya dan bergabung menjadi satu yang bahkan lebih kuat dari senjata suci di tangan Yun-sebelas. Bunuh Pemuda berkemeja ungu menjadi semakin berani saat dia bertarung. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan mengambil kapak perang dengan cakar di tangan kirinya. Dia bergerak dari kiri dan kanan untuk membunuh Yun-sebelas. Yun-sebelas perlahan ditekan. Lapangan yang luar biasa, ketampilan tempur yang luar biasa. Mata Luming menunjukkan keheranan. Domain lawan sebenarnya bisa menggunakan senjata yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, jika menggunakan pedang bisa diubah menjadi domain pedang, dan bila menggunakan kapak bisa diubah menjadi domain kapak. Tampaknya sama dengan wilayah kekacauannya. Namun, pihak lain tidak bisa berlatih di bidang kekacauan. Bidang 10.000 Tentara Alam yang sangat langka terlintas di benak Luming, alam 10.000 Tentara Legenda mengatakan bahwa jika Anda mempraktikan domain 10.000 senjata, Anda dapat mengontrol semua senjata di dunia, tidak peduli senjata apa yang Anda gunakan, senjata tersebut dapat diubah menjadi domain senjata yang sesuai. Tentu saja terbatas pada senjata dan tidak bisa diubah menjadi alam api atau air, itulah keistimewaan alam Keyes. Tapi itu juga sangat menakjubkan. Keluar! Akhirnya, pemuda berbaju ungu itu berteriak, dan titik terang lain menyala di tubuhnya, dan senjata berterbangan. Ada total 18 senjata berbeda, tergantung di sekitar pemuda berkemeja ungu, semuanya adalah prajurit spiritual kaisar. Energi tempur dari 18 prajurit spiritual kaisar berkumpul, menciptakan kekuatan yang luar biasa kuat. Kapan? Yun 11 terlempar oleh pedang, mengeluarkan seteguk darah dan tampak pucat. Yun 11 dikalahkan. Dia bukan tandingannya dalam pertarungan di level yang sama. Melihat keterampilan yang kamu latih, kamu seharusnya dari Gunung Yundi. Hei hei, Gunung Yundi tidak lebih dari itu. Pemuda berkemeja ungu itu tersenyum mencemoh, dan tidak terus melakukan apapun. Dia kembali ke rumah pemuda bangsawan itu. Menghadap ke udara, dan 18 senjata roh kaisar yang berbeda terbang ke tubuhnya dan menghilang. Wajah Yun 11 terlihat sedikit jelek, tapi seni 10 ribu senjata yang dipraktikan oleh orang-orang dari keluarga. Wan sungguh kuat. Ada banyak orang jenius. Apakah ini semua jenius dari kekuatan kekaisaran? Luming punya pemikiran di benaknya. Baru beberapa saat sejak dia memasuki medan perang seratus klan. Para jenius dari rumah seribu pembunuh yang dia temui sebelumnya, dan orang-orang dari keluarga Wan yang dia temui sekarang, semuanya jenius. Mereka semua jenius dari atasan roh duniawi, dan teknik budidaya serta keterampilan tempur mereka, yang satu lebih kuat dari yang lain. Jika para jenius ini ditempatkan di Changzhou, mereka masing-masing akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi 10 monster teratas di masa depan. Hal ini membuat darah di tubuhnya mendidih. Hanya dalam lingkungan ini kita dapat berkembang lebih cepat. Eh? Pada saat ini, pemuda terkemuka di tengah memandangi mayat pembunuh rumah Kiansha. Matanya bergerak dan dia berkata dengan sedikit terkejut, apakah para pembunuh rumah Kiansha dibunuh olehmu? Meskipun dia menggunakan kata, kamu, kata ini, tapi matanya menatap Yun-sebelas. Menurutnya, hanya kekuatan Yun-sebelas yang layak disebutkan di sini, dan yang lainnya tidak layak disebutkan. Di antara mereka, sebenarnya ada seseorang di Kaisar Beladiri tingkat 6, dia benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Aku tidak membunuhnya. Yun-sebelas menggelengkan kepalanya. Bukan kamu? Pemuda terhormat itu sedikit terkejut. Itu dia, dia membunuhnya. Pada saat ini, Yun-kai menunjuk ke arah Luming dan berteriak. Pemuda bangsawan itu tertegun, lalu menoleh ke Luming, dan berkata dengan heran, apakah itu kamu? Kaisar Beladiri tingkat ke-6, dapat membunuh-pembunuh dari rumah seribu pembunuhan? Menarik! Kaisar Beladiri dapat membunuh-pembunuh dari rumah seribu pembunuhan. Ini sungguh menarik. Tuan muda, izinkan saya mencobanya dan melihat apa yang dia mampu lakukan. Di samping pemuda terhormat itu, pemuda berkemeja ungu lainnya dikatakan. Ya. Pemuda terhormat itu mengangguk. Pemuda berkemeja ungu melangkah keluar, dan aura kuat meledak. Puncak tingkat ke-8, Pemuda berkemeja ungu ini sedikit lebih lemah dari orang yang bertarung melawan Yun sebelah sebelumnya. Nak, maju dan bertarung. Aku ingin melihat kemampuan unik apa yang kamu miliki. Pemuda berkemeja ungu itu memandang Luming. Luming melompat ke udara, tubuhnya dipenuhi semangat juang yang kuat. Dia juga ingin melihat betapa kuatnya teknik rahasia keluarga ini. Nak, pergilah dulu dan gunakan kekuatan penuhmu pada akhirnya. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Pemuda berkemeja ungu berkata dengan ringan, menunjukkan rasa jijik. Seseorang di Kaisar Beladiri tingkat 6 sama sekali tidak terlihat di matanya. Dia hanya ingin tahu tentang kemampuan Luming untuk membunuh para pembunuh di rumah Kiansyah. Jika tidak, dengan budidayanya, dia tidak akan pernah menantang seseorang di tingkat ke-6. Dari Kaisar Beladiri orang-orang, karena tidak ada efek pelatihan. Ledakan Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Karena pihak lain memintanya untuk mengambil tindakan terlebih dahulu, dia langsung mengambil tindakan. Dia menggunakan keterampilan surgawi penekan penjara dan meninju pemuda berkemeja ungu itu. Kekosongan bergetar, dan kekuatan tinju yang menakutkan menekan udara, membentuk gelombang udara mengerikan yang melonjak ke arah lawan. Wajah pemuda berkemeja ungu tiba-tiba berubah, kekuatan pukulan Luming benar-benar di luar imajinasinya. Sebuah titik cahaya muncul di antara alisnya, dan kapak raksasa terbang keluar, lalu menebas ke arah Luming dengan kapak tersebut. Kapan? Tinjunya bertabrakan dengan kapak, dan tubuh pemuda berkemeja ungu itu terguncang dan dia mundur beberapa langkah. Jadi hanya ini yang kamu punya. Luming berkata dengan ringan. Mencari kematian. Pemuda berkemeja ungu itu meraung, dan titik cahaya muncul di enam tempat di tubuhnya, dan enam senjata spiritual dengan berbagai warna muncul. Termasuk battle akses sebelumnya, total ada tujuh senjata spiritual yang semuanya merupakan senjata spiritual kaisar. Senjata spiritual tujuh kaisar digantung di sekitar pemuda berkemeja ungu aura para prajurit bergabung satu sama lain dan berkumpul di kapak perang. Bunuh, teriak pemuda berkemeja ungu itu, memegang kapak perang dan menebas Luming, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sarung tangan Liu Yuan menutupi telapak tangan, dan aliran energi nyata yang gila-gilaan membuat sarung tangan Liu Yuan seberat gunung. Ledakan! Luming meninju lagi. Kali ini, lawan mundur lagi dan ditekan oleh Luming. Meskipun tingkat kultivasi pihak lain dua tingkat lebih tinggi dari Luming, dan keterampilan tempur yang dialatih juga sangat kuat, tubuh rohnya masih merupakan tubuh roh yang unggul. Ketika Luming berada di Dingbao Xiaohui, dia bisa mengalahkan atau bahkan membunuh orang yang begitu berbakat, sekarang Luming dapat dengan mudah menekan lawan dengan senjata sucinya. Bunuh, Pemuda berkemeja ungu itu berteriak dengan liar, dan dia ditekan dengan dua gerakan berturut-turut yang tidak bisa dia terima. Sebelum mengambil tindakan, dia tampak menyendiri, seolah-olah dia bisa menghancurkan Luming sesuka hati. Tetapi sekarang, ditekan oleh Luming membuatnya merasa telah kehilangan muka, dan dia memiliki keinginan yang sangat besar untuk membunuh Luming. Bab 1593 meninggalkan sendiri. Lampu di tubuhnya menyala lagi kali ini, ada 10 titik cahaya sekaligus, dan 10 senjata spiritual kaisar terbang keluar. 17 senjata spiritual kaisar ditangguhkan, dan aura para prajurit sangat kuat. Mereka berkumpul di kapak perang, membuat aura pemuda berkemeja ungu itu menjadi sangat kuat. Membunuh, membunuh, membunuh. Pria muda berkemeja ungu itu berteriak, dengan niat membunuh yang dingin keluar dari matanya, dia ingin membunuh Luming dan menyelamatkan wajahnya. Dia melangkah keluar, dikelilingi oleh tentara spiritual, dan kapak raksasa itu menyerang, seolah-olah bisa membuka langit. Kamu ingin membunuhku? Tatapan tajam melintas di mata Luming, dan lebih banyak energi sejati mengalir ke sarung tangan Liu Yuan. Sarung tangan Liu Yuan bersinar seperti matahari kecil. Ledakan Satu pukulan meledak, menghancurkan segalanya. Ledakan 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 Luming dan lawan bertukar tiga gerakan berturut-turut, setelah setiap gerakan, lawan harus mundur tiga langkah. Setelah tiga gerakan, lawan mundur sembilan langkah. Bunuh Kemudian, Luming berteriak, dan kekuatan seni pedang ilahi meledak. Mata Luming bersinar, dan dua pedang hitam panjang keluar dari matanya, dan menyerbu ke tubuh pemuda berkemeja ungu. Tubuh pihak lain terguncang, dan matanya terganggu sejenak. Ledakan Pada saat ini, Luming meninju lagi. Pukulan ini sangat dahsyat sehingga pada saat kritis, lawan menggunakan tomahawnya untuk memblokirnya, tetapi kekuatannya terbatas, Luming menjatuhkan kapaknya dengan pukulan, dan dia mundur dengan liar, muntah darah. Uhu Luming melanjutkan dengan tenang, mencoba mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Cukup Pemuda bangsawan itu sedikit mengernyit, cahaya dingin muncul di matanya, dan mengambil satu langkah ke depan. Ledakan Dengan langkah ini, seolah-olah bumi berguncang, dan kekuatan yang menakutkan menyerbu ke arah Luming. Ekspresi Luming berubah, dan dia meninju, tapi itu tidak berguna, dan tidak mematahkan kekuatan tersebut. Kekuatan melonjak masuk, dan tubuh Luming meluncur mundur ribuan meter. Apa? Pertarungan roda? Jika satu tidak berhasil, bagaimana dengan dua? Luming mencibir. Pertempuran kereta? Haha, itu konyol. Pemuda bangsawan itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di kehampaan. Tekanan yang mengerikan memenuhi tubuhnya, menekan ke arah Luming, seperti senjata ajaib yang ingin menembus langit dan menembus dunia. Luming menutupi seluruh tubuhnya dengan alam kekacauan, menahan tekanan ini dengan seluruh kekuatannya. Kemampuan tempulmu cukup bagus, tetapi kamu hanya berada di kaisar bela diri tingkat enam, dan kamu tidak layak bertarung denganku. Pemuda bangsawan itu berkata dengan acuh tak acuh, nadanya penuh dengan rasa percaya diri dan penghinaan yang kuat. Untuk Luming. Luming tidak layak melawannya. Setelah mengatakan itu, pemuda terhormat itu memandang pemuda yang disakiti oleh Luming dan berkata, berlatihlah keras di masa depan dan berusahalah untuk membuat terobosan. Lain kali Anda melihat orang ini, Anda akan membunuhnya dengan tangan Anda sendiri. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti, guru. Pemuda berkemeja ungu itu membungkuk sebagai jawaban, menatap Luming dengan mata dipenuhi niat membunuh yang dingin. Ayo pergi. Pemuda bangsawan itu menghela nafas dan berjalan pergi. Ya, seperti yang dia katakan, tingkat kultivasi Luming terlalu rendah untuk layak bertarung dengannya, dia bahkan tidak tertarik untuk bertarung dengannya. Dalam sekejap mata, pemuda terhormat dan dua pemuda berjubah ungu menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat ini, Yun Kai, Yun Feng dan yang lainnya memandang Luming dengan penuh ketakutan. Luming sebenarnya mampu mengalahkan para jenius dari keluarga wan tingkat delapan Kaisar Beladiri dan kekuatan tempurnya melebihi ekspektasi mereka. Budidaya Ruyunkai berada di puncak Kaisar Beladiri tingkat delapan, tetapi dia percaya bahwa dia mungkin akan dikalahkan oleh para jenius dengan tingkat yang sama dari puluhan ribu keluarga. Namun, Luming mampu mengalahkan mereka yang menunjukkan bahwa kekuatan tempurnya sudah melebihi miliknya. Yun sebelas memandang Luming dengan tatapan yang rumit. Dalam pertarungan di level yang sama, ia dikalahkan oleh para jenius dari Wanjia, namun Luming mampu melewati dua level dan mengalahkan para jenius dari Wanjia, kekuatan tempurnya luar biasa. Selamat tinggal! Pada saat ini, Luming memandang Yun sebelas, sedikit mengepalkan tinjunya dan berencana untuk pergi sendiri. Baginya, lebih nyaman bergerak sendiri. Luming, rumah Kiansha diciptakan oleh Kaisar Beladiri Kiansha. Ia sangat kuat dan memiliki banyak master. Terutama di medan perang ratusan suku, pasti tidak akan ada kekurangan orang di rumah Kiansha. Kamu harus begitu hati-hati. Yun sebelas masih mengatakannya. Karena tidak tahan, dia mengingatkan Luming. Terima kasih. Saya akan berhati-hati, kata Luming. Luming, di medan perang ratusan suku, ada kota yang dibangun oleh penduduk setempat. Jika Anda memasuki kota, orang-orang di rumah Kiansha akan merasa keberatan dan tidak akan berani melangkah terlalu jauh. Yun sebelas mengingatkan. Luming mengangguk. Medan pertempuran ratusan suku belum tentu semua orang luar seperti mereka, yang ada adalah masyarakat lokal. Faktanya, masyarakat setempat bukanlah masyarakat lokal murni. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah memasuki medan perang ratusan suku di masa lalu, ada pula yang tinggal di medan perang ratusan suku selamanya dan tidak keluar. Mereka mengakar di dalamnya. Medan perang ratusan suku dan memperbanyak keturunannya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berada di medan pertempuran ratusan suku, orang-orang tersebut disebut masyarakat lokal. Selain itu, karena masyarakat setempat telah hidup di medan perang ratusan suku sejak mereka masih muda, mereka telah terbiasa dengan hukum langit dan bumi yang kacau dan dapat beradaptasi dengan hukum yang kacau tersebut. Oleh karena itu, beberapa masyarakat lokal yang sangat berbakat dapat melawannya. Kekacauan ratusan suku menerobos alam suci di medan perang tidak akan menyebabkan kematian atau kegilaan karena hukum kekacauan. Namun, di medan perang ratusan suku, batasannya sangat besar, sehingga penduduk lokal terkuat hanya dapat berkultivasi ke alam mingseng dan hampir tidak mungkin untuk menerobos ke alam sage agung. Para ahli sentrial melokal ini akan membangun kota dan membentuk kekuatan di medan perang ratusan suku. Di kota-kota tersebut umumnya dilarang berkelahi dan membunuh, sehingga jika melanggar mungkin ahli alam suci masyarakat setempat akan mengambil tindakan dan membunuh pelanggarnya. Oleh karena itu, tidak ada aturan di medan pertempuran ratusan suku, namun masih ada beberapa aturan di kota-kota tersebut. Tentu saja, segala sesuatunya tidak mutlak, jika Anda cukup kuat, bunuh orang lain di kota, lalu segera melarikan diri dari kota, bahkan orang-orang suci itu pun tidak akan berdaya. Tapi setidaknya jauh lebih aman daripada di luar kota, jadi Un-11 menyarankan Luming pergi ke kota. Luming tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi, menghilang di sini dalam sekejap mata. HMPH, dengan tanda pembunuhan di tubuhnya, dia tidak akan pernah bisa mencapai kota terdekat. Dia pasti akan ditemukan dan dibunuh oleh rumah Kiansyah. Sibir Yun Kai Yun-11 melirik Yun Kai dengan rasa jijik, lalu berbalik dan pergi. Suara mendesing. Luming mengendalikan sayap bulu hitam dan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat, terbang puluhan ribu mil dalam waktu singkat. Medan perang ratusan suku telah mengumpulkan banyak orang jenius dari kekuatan setingkat Kaisar. Hampir semuanya adalah jenius dengan roh duniawi yang unggul. Jauh di dalam medan pertempuran ratusan suku, bahkan ada orang jenius yang telah berkembang menjadi roh surgawi. Ada terlalu banyak orang jenius. Kultivasi saya sangat lemah, saya harus menerobos secepatnya. Luming berpikir dalam benaknya. Kelemahan Luming selalu pada budidayanya, ia berasal dari pulau terpencil dan lingkungan budidaya sebelumnya tidak baik. Dibandingkan dengan Yuan Lu Tianjiao, budidayanya jauh lebih lemah. Dia telah memahami dunia kekacauan dan dia tidak takut pada siapapun yang berkelahi dengan teman-temannya. Sudah waktunya mencari tempat untuk menerobos. Luming melihat sekeliling. Setelah terbang puluhan ribu mil, Luming terbang menuju gunung besar dan kemudian alam kekacauan berubah menjadi alam bumi. Luming bergegas langsung ke gunung seperti teknik melarikan diri dari bumi, tetapi tidak ada perubahan di permukaan. Dari gunung. Memasuki tengah gunung, Luming membuka gua sederhana di tengah gunung, lalu memasuki peta gunung dan sungai. Bab 1594 Kaisar Beladiri Tingkat Ketujuh. Memasuki gambar gunung dan sungai, Luming duduk bersila di bawah pohon kuno pencerahan. Hingga saat ini, Luming telah menuangkan banyak cairan spiritual dan pohon kuno pencerahan telah tumbuh dengan sangat memuaskan, sekarang tingginya 2 meter, dengan batang setebal lengan, dan dahan serta dedaunan yang subur, dengan gumpalan. Aura surgawi tertinggal di antara dahan dan dedaunan. Sebagai seorang praktisi, duduk bersila di bawah pohon pencerahan kuno, hati Anda akan damai, pikiran Anda akan jernih, pemikiran Anda akan aktif, dan kecepatan pencerahan Anda akan meningkat berkali-kali lipat. Kemudian, Luming mengeluarkan batu Tian Dao, batu Tian Dao menyebarkan aura Tian Dao, memungkinkan Luming memahami alam kekacauan lebih cepat. Luming menutup matanya dan diam-diam mengerti. Sebelumnya, Luming berkeliling dunia selama setahun penuh, dan dia selaras dengan dunia. Tahun itu, meskipun budidaya Luming bergembang sangat lambat, domain kekacauan telah mencapai batas tingkat ke-6 dan dapat menerobos kapan saja. Selain itu, Luming secara alami lebih selaras dengan dunia dan memahaminya lebih cepat. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu, dan alam kacau di Luming tiba-tiba berguncang dan menjadi lebih kuat dan lebih padat. Alam kekacauan telah menembus dan mencapai level 7. Bidang tingkat ke-7 sudah dianggap sebagai bidang yang dikuasai oleh Kaisar Beladiri tingkat tinggi. Tapi Luming tidak berhenti. Akumulasi sebelumnya begitu kuat seperti banjir yang membuka dan mengalir ribuan mil, dan alam kekacauan meningkat dengan cepat. Adapun batu Tian Dao, Luming terus mengeluarkannya satu demi satu. Dua hari kemudian, domain kekacauan Luming mencapai puncak tingkat ke-7 dalam satu gerakan. Dengan terobosan ini, Kaisar Beladiri langsung dinaikkan satu level dengan kecepatan yang mencengangkan. Tentu saja, ini karena akumulasi Luming selama setahun terakhir, terakumulasi selama setahun, dan sekarang meledak sekaligus, kecepatannya tentu saja mencengangkan. Nantinya setelah ledakan, kecepatan budidaya akan kembali normal. Setelah menerobos ranah kekacauan, saatnya menerobos ranah kultivasi. Luming mengeluarkan sejumlah besar batu mentah kelas menengah, meledak dengan kekuatan melahap, dan mulai melahap dan memurnikannya. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu, kultivasi Luming meningkat pesat, mencapai puncak Kaisar Beladiri tingkat ke-7 yang setara dengan alam kekacauan, sebelum berhenti. Pada Kaisar Beladiri tingkat ke-7, Luming secara resmi memasuki jajaran Kaisar Beladiri tingkat tinggi, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Peningkatan tingkat kultivasi Luming membawa peningkatan kekuatan tempur secara menyeluruh. Energi sejati melonjak, tubuh roh terkondensasi dan menjadi lebih kuat, dan kekuatan jiwa juga menjadi lebih kuat seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi. Terlebih lagi, di Kais Realm, karena terlalu sulit untuk ditingkatkan, kekuatannya akan meroket setiap kali ditingkatkan, pada saat yang sama, peningkatan level budidaya juga akan membuat kekuatan senjata suci menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, tingkat kultivasi Luming meningkat satu tingkat, dan kekuatan tempurnya meningkat secara dramatis. Sekarang, jika Luming bertarung melawan seorang jenius seperti Yun Ka'i, yang berada di Kaisar Beladiri tingkat 8, dia akan yakin bisa membunuhnya secara instan. Sekarang saatnya keluar dan mencari lawan yang kuat untuk dilawan agar aku bisa menerobos lebih cepat. Jika aku mundur saja, aku akan kehilangan arti datang ke Medan Perang Ratusan Suku. Luming berpikir, lalu meninggalkan peta gunung dan sungai untuk mengubah alam kekacauan menjadi domain bumi, bergegas keluar dari gunung, dan terbang menuju kedalaman Medan Perang Ratusan Suku. Sebelum Luming bisa terbang jauh, dia melihat beberapa sosok menembus kehampaan dan terbang ke satu arah. Seseorang melirik Luming dari kejauhan dan mengabaikannya. Mereka semua adalah master, semuanya berada di Kaisar Beladiri tingkat 9. Luming berbisik dan kemudian terus bergerak maju. Tapi kemudian, Luming bertemu dengan beberapa kelompok orang secara berurutan dan mereka semua terbang ke arah yang sama. Apakah kebetulan begitu banyak orang menuju ke arah yang sama? Atau adakah sesuatu ke arah itu yang menarik orang-orang ini? Luming berpikir dalam benaknya. Uhuh. 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 Saat ini, Luming melihat tiga sosok lagi terbang ke arah itu. Ikuti dan lihat. Segera, Luming menahan napas sepenuhnya, mendarat di tanah di bawah, menutupi gunung dengan pepohonan dan mengikuti orang-orang itu dari kejauhan. Satu jam kemudian, mereka sampai di pegunungan yang luas. Ketiga sosok itu tiba-tiba berhenti, lalu saling mengangguk dan mendarat ke bawah pada saat bersamaan, menghilang. Tubuh Luming naik ke langit, muncul di atas tempat orang-orang itu berdiri tadi dan melihat ke bawah. Di bawahnya terdapat sebuah batu besar, namun terdapat retakan pada batu tersebut, sangat tersembunyi sehingga tidak dapat terlihat dengan jelas kecuali jika dilihat lebih dekat. Saat ini, angka-angka tersebut telah menghilang. Mungkinkah orang-orang itu memasuki celah ini? Dengan pemikiran di benak Luming, sayap bulu hitam muncul, dan kemudian domain kekacauan menutupi tubuhnya dan mendarat menuju celah. Retakan itu berlanjut ke bawah dan gelap, tetapi saat Luming terus mendarat, retakan itu menjadi semakin besar dan dasarnya menjadi semakin lebar. Sebenarnya ada dunia di dalam celah ini? Luming berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah. Di bawah, ada daratan tak berujung, dalam cahaya redup, Anda hampir tidak bisa melihat gunung dan sungai. Luming dengan santai mendarat di puncak gunung dan melihat sekeliling. Yang terlihat adalah pegunungan yang luas, namun tidak ada tumbuh-tumbuhan, bebatuan, dan tanah hitam di mana-mana. Apakah semua orang yang dia lihat sebelumnya datang ke sini? Luming berpikir dalam benaknya. Medan perang ratusan suku terjadi di zaman kuno, tuan yang tak terhitung jumlahnya berpartisipasi dalam pertempuran dan tuan yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam pertempuran membentuk tempat-tempat aneh. Tempat-tempat aneh itu seringkali memiliki peluang besar, tetapi juga disertai risiko. Bunuh. Tiba-tiba, angin kencang terdengar di belakang Luming dan menyerang Luming. Luming tidak ragu-ragu, dia bergoyang dan menghindari serangan itu, lalu berbalik dan melihat ke belakang. Apa ini? Ini adalah energi iblis yang sangat besar. Mata Luming sedikit menyipit. Orang yang menyerangnya adalah monster tinggi, kekar, gelap dengan taji tulang hitam di tubuhnya, berbentuk orang dewasa, juga memegang kapak perang di tangannya dan dipenuhi aura iblis yang kuat. Bunuh. Monster itu mengucapkan kata-kata manusia, merauh, dan bergegas menuju Luming lagi. Kaisar Beladiri, tingkat enam, mati. Luming meninju dan kekuatan keterampilan surgawi penekan penjara meledak. Menabrak. Monster ini, setara dengan kaisar Beladiri tingkat enam, langsung terkena pukulan Luming dan tubuhnya meledak. Namun monster ini tidak terbuat dari daging dan darah. Setelah tubuhnya meledak, ia berubah menjadi bola energi iblis, berguling-guling di udara, lalu mengembun menjadi wujud monster, mengau menuju pendaratan. Itu sepenuhnya dipadatkan oleh energi iblis, maka energi iblismu akan dimusnahkan. Segera, Luming mengaktifkan domain kekacauan dan meledak. Tubuh monster itu sekali lagi tersebar dan berubah menjadi energi iblis yang mengepul. Namun saat berikutnya, energi iblis ini mengembun lagi dan berubah menjadi monster, aura mereka hanya sedikit melemah. Monster macam apa ini? Bahkan alam kekacauan hanya bisa dimusnahkan sedikit, tapi tidak bisa dibunuh sama sekali. Luming menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, Luming menyerang beberapa kali berturut-turut dan setiap kali, monster itu meledak, tetapi setiap kali, monster itu berubah menjadi energi iblis dan kemudian mengembun lagi, tampaknya benar-benar abadi. Bab 1595 monster ini lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan para pejuang yang mengolah tubuh roh alami. Para pejuang yang melatih tubuh roh alami akan mengubah tubuhnya menjadi elemen alami ketika diserang, sehingga mengurangi kerusakan, namun selama mereka cukup kuat, mereka masih dapat menghancurkan tubuh roh lawan. Tapi monster ini sepertinya tak terhapuskan dengan kekuatan murni dan bahkan alam kekacauan pun tidak banyak berpengaruh padanya. Tidak, monster ini memiliki inti tepat di antara alisnya. Tiba-tiba, mata Luming berbinar. Setelah mengalahkan monster itu lagi, dia menemukan bahwa di antara alis monster itu terdapat batu kristal hitam dikelilingi oleh energi iblis yang belum pernah dia temukan sebelumnya. Terlebih lagi, disitulah energi iblis yang hilang berkumpul untuk mengembunkan kembali tubuh monster itu. Engah! Luming melangkah keluar, meraih cakar, seperti cakar naga, menusuk alis monster itu dan mengambil batu kristal. Kemudian Luming mundur dan meraih tiang itu. Luming melihatnya dan melihat sebuah tiang hitam di tangannya, di atas tiang tersebut terdapat lapisan api sihir hitam. Ada jejak spiritualitas di tiang itu. Ini menarik. Bunuh untukku. Luming berbisik. Energi sejati mengalir masuk dan api iblis di tiang itu langsung padam. Menabrak. Ketika api iblis pada kristal itu padam, tubuh monster itu meledak dan berubah menjadi energi iblis yang menghilang antara langit dan bumi dan tidak dapat lagi dikondensasi menjadi bentuk. Kristal ini adalah intinya. Apakah ini kristal jahat yang legendaris? Mata Luming berbinar saat dia melihat kristal di tangannya. Kristal iblis adalah harta yang sangat berharga yang hanya bisa dilahirkan di tempat dengan energi iblis yang sangat kuat. Fungsi terbesar dari kristal iblis adalah untuk meredam jiwa. Melalui penempaan kristal iblis, kekuatan jiwa seorang pejuang akan terus ditingkatkan. Sebenarnya ada kristal iblis di tempat ini. Mata Luming menjadi semakin cerah. Luming telah berlatih seni pedang ilahi dan kristal iblis yang sangat berguna baginya. Kekuatan jiwa Luming puluhan kali lebih kuat daripada prajurit di level yang sama karena lonceng kesengsaraan pemurnian dunia. Selain itu, berlatih seni pedang ilahi juga akan meningkatkan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa Luming saat ini lebih kuat daripada prajurit kaisar bela diri tingkat 9 dan bahkan mendekati kekuatan jiwa semisuci. Dengan kekuatan jiwa yang begitu kuat, penggunaan teknik pedang ilahi dapat langsung mengoyak jiwa prajurit yang levelnya sama dan membuat jiwa lawan terbang menjauh. Bahkan prajurit yang berada di puncak kaisar bela diri tingkat 9 akan sangat terpengaruh dan kekuatan tempur mereka akan sangat melemah. Bahkan seorang semisuci pun dapat terpengaruh oleh serangan jiwa Luming dan kekuatan tempurnya akan melemah. Jika kekuatan jiwa Luming terus meningkat dan mencapai tingkat semisuci atau bahkan lebih kuat, maka ketika dia menggunakan teknik pedang ilahi, dia mungkin dapat secara langsung merobek jiwa semisuci yang akan sangat merugikan. Meningkatkan kekuatan tempur Luming besar. Dan dikatakan bahwa semakin kuat seorang kesatria, semakin maju kesatria tersebut, semakin dia memperhatikan jiwanya. Dikatakan bahwa setelah tingkat kultivasi mencapai tingkat tertentu, jiwa memainkan peran yang sangat penting dalam diri seorang pejuang. Oleh karena itu, nilai demonik kristal sangat tinggi di pasaran. Apakah ada kristal iblis di tempat ini? Mendarat di tanah bebatuan bergerigi. Mengaum Begitu Luming mendarat, suara gemuruh keras terdengar, dan seekor harimau raksasa menerkam Luming. Harimau raksasa ini benar-benar hitam dan dipenuhi aura iblis, serta memiliki tingkat budidaya kaisar bela diri di tingkat keenam. Ledakan Luming meninju, dan harimau raksasa itu meledak sama seperti monster humanoid sebelumnya, energi iblis bergulir tentu saja. Luming melirik sekilas dan melihat ada kristal di antara alis harimau raksasa itu. Bunuh! Luming melangkah maju, menusuk alis harimau raksasa itu dengan satu cakar, dan meraih batu kristal. Kristal iblis sebenarnya adalah kristal iblis, juga memiliki lapisan api iblis di atasnya, dihancurkan oleh Luming, dan harimau raksasa itu berubah menjadi energi iblis dan menghilang. Haha, ini benar-benar tanah harta karun. Luming sangat gembira, sosoknya bersinar, dan dia mulai mencari monster. Setelah berjalan beberapa mil, monster lain muncul. Itu adalah serigala raksasa dan kaisar bela diri tingkat enam. Luming meraih kristal iblis di antara alisnya dan terus bergerak maju. Mengaum! Mengaum! Selama lebih dari 10 mil, tidak ada monster yang terlihat, tetapi setelah lebih dari 10 mil, raungan keras terdengar terus-menerus dan total ada enam monster bergegas menuju Luming. Salah satunya memancarkan aura kaisar bela diri di tingkat ke-8, dua lainnya berada di kaisar bela diri di tingkat ke-7, dan tiga lainnya berada di kaisar bela diri di tingkat ke-6. Enam monster menyerang pada saat bersamaan dengan kekuatan yang luar biasa. Luming menggunakan teknik Feng Yuan, tubuhnya bersinar, dan dia membunuh monster kaisar bela diri tingkat enam dengan satu gerakan dan meraih kristal iblis. Pada saat yang sama, dia mengepakkan sayap hitamnya dan menyebarkan beberapa lainnya, mengubahnya menjadi monster itu adalah energi iblis. Tetapi saat berikutnya, energi itu segera mengembun. Luming mengambil tindakan terus-menerus dan dua kristal jahat lainnya dari kaisar bela diri tingkat enam ditangkap oleh Luming dan dimasukkan ke dalam peta gunung dan sungai. Kemudian, dia menerkam monster di kaisar bela diri tingkat ketujuh dan meraihnya dengan satu cakar. Monster itu meraung dan memutar kepalanya, menghindari serangan Luming, dan Luming mencengkeram tubuhnya dengan cakar. Tubuhnya meledak, tetapi segera mengembun lagi. Cukup pintar. Luming bergumam dan terus menangkap dua monster lainnya. Kedua monster itu juga sangat pintar. Mereka melindungi kepala mereka dengan sangat baik agar tidak ditangkap oleh Luming, sementara tubuh mereka dibiarkan dibombardir oleh Luming. Monster jenis ini lebih sulit untuk dihadapi daripada prajurit dengan level yang sama. Selama mereka melindungi kepala mereka, mereka akan mengabaikan tempat lain dan menyerang dengan gila-gilaan. Jika Luming tidak kuat, dia mungkin mendapat masalah. Sembilan pintu gerbang ilah yang tersegel, mari kita lihat bagaimana kamu bersembunyi. Luming menyegel dengan kedua tangan dan tujuh pintu tersegel tiba-tiba muncul di langit. Sekarang, Luming telah mampu menyingkat tujuh pintu yang tersegel. Tujuh pintu yang tersegel memancarkan ribuan sinar cahaya, melumpuhkan ketiga monster itu sekaligus. Engah! 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 Tubuh Luming bersinar, dan dia langsung mengambil kristal jahat dari ketiga monster itu, dan kemudian menggunakan energi sejatinya untuk melenyapkan energi spiritual pada mereka. Keenam monster itu semuanya berubah menjadi energi iblis dan menghilang antara langit dan bumi. Semakin tinggi tingkat budidaya monster tersebut, semakin baik kualitas kristal jahatnya. Luming melihat kaisar beladiri tingkat tujuh dan sepotong kristal jahat iblis tingkat delapan kaisar beladiri di tangannya dan menemukan bahwa kualitasnya memang lebih baik daripada kristal jahat iblis tingkat enam kaisar beladiri. Setelah Luming menyimpannya, dia terus bergerak maju. Sepertinya ada sejumlah besar monster di tempat ini. Saat Luming bergerak maju, dia terus bertemu monster. Yang level tertinggi bahkan bertemu monster yang setara dengan kaisar beladiri tingkat sembilan. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat kekuatannya, dan semakin sulit untuk menangkap kristal iblis. Namun, Luming memiliki teknik rahasia Shenman sembilan penyegelan yang dapat memblokir tindakan lawan yang jauh lebih nyaman. Belakangan, Luming bahkan memanggil Pao-Pao untuk membantu. Bahkan lebih mudah untuk melarang monster-monster ini di alam ruang waktu bubble. Luming baru saja berubah menjadi pemanen memanen kristal iblis. Setengah hari kemudian, Luming telah memperoleh lebih dari seratus kristal iblis. Ada yang dari tingkat ke-6 kaisar beladiri hingga di dalam gua, sebuah pagoda digantung di atas kepala Luming. Di dalam pagoda, alam waktu dan ruang menyebar dan gelembung transparan tiba-tiba terbentuk melumpuhkan monster di tingkat ke-9 kaisar beladiri. Luming menggunakan cakar menangkap kristal iblis monster ini. Sumbuh nyaman mendapat bantuan bubble. Wajah Luming dipenuhi dengan senyuman. Gelembung bersembunyi di pagoda itu. Saat tingkat kultivasi Luming semakin tinggi, orang-orang yang berhubungan dengannya menjadi semakin kuat, banyak orang mungkin dapat mengenali gelembung secara sekilas. Tikus roh ruang dan waktu dalam masa pertumbuhan memiliki nilai yang tak ada habisnya dan godaan yang menakutkan jika beberapa makhluk kuat memperhatikannya, Luming akan berada dalam bahaya. Jadi sekarang ketika Luming ingin Pau-Pau keluar untuk membantu, dia akan membiarkan Pau-Pau memasuki pagoda. Dengan demikian, banyak orang yang mengira bahwa pagoda ini hanya memiliki pengaruh ruang dan waktu. Pagoda dengan domain ruang waktu memang berharga, namun fungsinya terbatas, karena tidak dapat ditingkatkan, beberapa makhluk kuat tidak akan meremahkannya. Tetapi jika itu adalah tikus roh ruang dan waktu, itu sama sekali berbeda, jika dibudidayakan, ia akan mampu menentang surga di masa depan. Ini adalah 10 binatang buas teratas yang sebenarnya. Luming tentu saja harus lebih berhati-hati. Setelah mendapatkan kristal iblis, Luming keluar dari gua dan terus bergerak maju. Daerah ini sangat luas dan sejauh ini Luming belum bertemu orang lain. Tidak lama kemudian, Luming memperoleh lusinan kristal iblis lagi. Pada saat ini, Luming mendengar raungan datang dari depan yang semuanya merupakan jeritan monster. Dilihat dari suaranya, jumlahnya banyak sekali. Ayo pergi. Mata Luming berbinar dan dia bergegas menuju tempat suara itu berasal. Setelah melewati dua puncak tersebut, Luming melihat sekelompok besar monster mengepung keempat pemuda tersebut. Itu mereka, kebetulan sekali. Luming sedikit menyipitkan matanya. Keempat pemuda itu sebenarnya adalah Yun 11, Yun Kai dan empat lainnya. Mereka mungkin melihat orang lain datang ke sini dan mengikuti mereka. Setidaknya ada ratusan monster yang mengepung Yun 11 dan mereka berempat. Dengan kekuatan bertarung Yun 11 dan yang lainnya, sangat mudah untuk melempati dan bertarung mereka tidak takut dengan monster-monster ini, tetapi dengan banyaknya monster, tidak mudah untuk mendapatkan kristal iblis. Sialan, monster-monster ini terlalu licik, mereka selalu menghindari kepalanya, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan kristal iblis sama sekali, umpat Yun Kai dengan marah. Jika jumlah monsternya sedikit, mereka dapat menggunakan pengepungan untuk mendapatkan kristal iblis, tetapi jumlah monster di lokasi terlalu banyak. terlebih lagi, kamu tidak bisa langsung menghancurkan kepala monster itu. Kalau begitu, kristal iblis di dalamnya juga akan hancur. Kalau begitu, bukankah itu akan sia-sia? Yun 11 dan yang lainnya terus membombardir, dan monster-monster terus-menerus diterbangkan, namun, begitu monster-monster ini diterbangkan, monster-monster lain menyerbu masuk dan menyerang Yun 11 dan yang lainnya, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengejar kemenangan dan merebut kemenangan. Kristal Setan Setelah bertarung dalam waktu yang lama, mereka bahkan tidak mendapatkan satupun kristal iblis. Pada saat ini, Luming melangkah keluar dan keluar. Apakah itu kamu, Luming? Luming berjalan keluar, mengejutkan Yun 11, Yun Kai dan yang lainnya. Luming, kamu belum mati. Sepertinya kamu beruntung. Selama periode ini, tidak ada seorang pun dari rumah Kiansha yang datang. Yun Kai mencibir. Luming memandang Yun Kai dengan acuh tak acuh dan mengabaikan orang seperti itu. Mengaum. Mengaum. Luming muncul dan sekelompok monster berbalik dan bergegas menuju Luming. Hampir semuanya adalah monster tingkat ke-6 dan ke-7 kaisar beladiri. Sembilan segel derbang ilahi. Luming membuat rahasia dan tujuh pintu tersegel muncul menyegel tujuh monster. kemudian sosoknya bersinar dan tujuh kristal jahat muncul di tangan Luming. Mudah sekali? Yun 11, Yun Kai dan yang lainnya tercengang. Yun Kai khususnya terlihat cemburu. Mengaum. Mengaum. Ada lebih banyak monster yang bergegas menuju Luming. Luming sekali lagi memadatkan pintu penyegel dan kali ini Bubble membantu Luming dalam mengambil tindakan dan sejumlah besar monster tidak bisa bergerak membuatnya sulit untuk bergerak. Luming sedang berjalan-jalan di taman seolah-olah sedang memetik buah-buahan di halaman belakang rumahnya dia mengambil kristal iblis dengan cakarnya dan makhluk iblis itu berubah menjadi energi iblis dan menghilang. Kemudian Luming bergegas menuju monster yang mengepung Yun 11 dan yang lainnya dan mengulangi rencana lamanya segera setelah itu lebih dari 100 monster semuanya berubah menjadi energi iblis dan menghilang dan semua kristal iblis memasuki peta gunung dan sungai Luming ini Yun 11 dan yang lainnya tercengang sialan mata Yun Kai dipenuhi api cemburu mereka bekerja keras dan tidak mudah mendapatkan sepotong kristal iblis tetapi Luming dengan mudah memperoleh lebih dari 100 kristal iblis kecepatannya berkali-kali lebih cepat dari mereka Luming kami menarik monster-monster ini sangat tidak baik bagimu untuk mengambil tindakan di tengah jalan mengapa kamu tidak mengambil beberapa kristal iblis dan membaginya dengan kami Yun Kai memalingkan matanya dan mencibir apakah kamu menariknya Konyol daerah ini penuh dengan monster kenapa kamu bilang kamu menariknya terlebih lagi aku mengambil tindakan dan menyelamatkan mu kamu tidak berterima kasih padaku karena telah menyelamatkan mu tapi kamu tetap ingin aku melakukannya berbagi iblis denganmu Jing kamu benar-benar berkulit tebal Luming mengejek Hah Yun Kai mendengus dingin wajahnya sedikit jelek lalu dia mengalihkan pandangannya lagi menunjukkan senyuman palsu dan berkata Luming kamu berasal dari gunung Yundi kamu berasal dari tim yang sama dengan kami bagaimana kalau bergabung kembali dengan tim sekarang bagaimana kalau kita merebut kristal iblis bersama-sama dan membaginya secara merata di antara kepala kita Luming mencibir di wajahnya memandang Yun Kai seolah-olah dia idiot Yun Kai ini tidak hanya tidak tahu malu tapi juga tidak tahu malu sebelumnya dia takut mengejar kianshamensyah dan mengusir Luming sekarang setelah melihat efisiensi luar biasa Luming dalam merebut kristal iblis dia ingin Luming kembali ke tim dan dia juga mengusulkan untuk mendapatkan bagian yang sama dari kristal iblis sumbuh konyul Luming memiliki senyum sinis di bibirnya dan berkata oke tapi ketika kita keluar dari tempat ini kita akan tetap menjadi satu tim dan kita akan pergi bersama bagaimana kalau ini Yun Kai tiba-tiba menegang hanya bercanda setelah pergi dari sini Luming terus bersama mereka jika pembunuh dari rumah Kiansha datang untuk membunuh maka mereka tidak akan mati bersama Luming bagaimana mungkin Yun Kai mengalihkan pandangannya lagi dan berkata oke oke dia dia mengatakan ini tetapi di dalam hatinya dia berpikir untuk menstabilkan Luming terlebih dahulu dan setelah dia mendapatkan sejumlah besar kristal iblis dia akan menendang Luming setelah dia kiri disini terbuka haha aku baru saja bercanda denganmu apa kamu percaya Luming tertawa keras dengan nada yang lebih mengejek Luming kamu Yun Kai sangat marah mengetahui bahwa Luming telah menipunya Luming tidak berniat kembali ke tim mengaum mengaum pada saat ini terdengar suara gemuruh dari ngarai terdekat tanah berguncang dan sekelompok monster menyerang dengan ganas ada begitu banyak monster disini Luming melangkah maju dan pintu penyegel mengembun melumpuhkan tujuh monster saat berikutnya Luming mengeluarkan tujuh batu ajaib lagi bab 1597 metode guntur Luming bekerja sama dengan bubble dan memanen kristal jahat di antara monster membuat mata Yun keai merah karena cemburu dia merong dengan marah dan ingin merebut kristal iblis tetapi dia bertarung dengan monster untuk waktu yang lama sebelum dia berhasil mendapatkannya Luming sudah memiliki hampir 100 kristal iblis lagi di akunnya ada lebih dari 100 monster berlari keluar dari ngarai dan dalam sekejap mata hanya tersisa selusin saat ini beberapa anak muda terbang ke langit begitu beberapa anak muda tiba mata mereka langsung tertarik pada Luming pada saat ini Luming menggunakan 9 segel gerbang ilahi 7 pintu yang tersegel menyegel 7 monster dan menangkap 7 kristal jahat metode penyegelan yang sangat kuat salah satu mata pemuda itu berkilat pada saat ini Luming juga memperhatikan bahwa beberapa anak muda di langit menggunakan gerbang penyegel lagi untuk menyegel yang tersisa merebut kristal iblis dan kemudian pindah untuk pergi dari sini tapi di langit sosok pemuda itu melintas mengelilingi Luming apa yang harus kalian lakukan Luming bertanya dengan dingin bukan apa-apa kami pikir metode penyegelan cukup bagus kami hanya ingin bekerja sama dengan mu salah satu pemuda berambut terpancar dari tubuhnya tubuh mengunci Luming kerjasama saya tidak tertarik saya masih suka sendiri Luming langsung menolak ditolak oleh Luming wajah pemuda berambut pendek itu menjadi dingin dan dia berkata dengan nada mengancam wah kamu adalah kaisar bela diri tingkat 7 sebaiknya kamu melihat situasinya dengan jelas setelah kata-kata itu jatuh aura di tubuhnya menjadi lebih kuat membentuk tekanan yang menakutkan menekan ke arah Luming dan ancamannya terbukti dengan sendirinya pada saat yang sama tiga pemuda lainnya juga meledak dengan aura dan menekan ke arah Luming satu berada di kaisar bela diri tingkat 9 dan dua berada di kaisar bela diri tingkat 8 keempat tuan itu mengelilingi Luming dengan mata muram tidak jauh dari situ Yun Kai menyombongkan diri haha siapa yang menyuruh anak ini sombong sekarang mari kita lihat bagaimana dia mati Yun 11 ini bukan urusan kita sebaiknya kamu tidak terlibat Yun Kai mencibir dan mengingatkan Yun 11 untuk tidak mengambil tindakan Yun 11 mengerutkan kening tetapi ada dua orang di sisi lain yang berada di kaisar bela diri tingkat 9 bahkan jika dia mata luming menjadi dingin dia melihat sekeliling dan mengucapkan satu kata dengan dingin keluar kata-kata ini membuat wajah keempat pemuda itu menjadi gelap pada saat yang bersamaan nak jika aku tidak melihat bahwa kamu memiliki nilai guna aku akan menamparmu sampai mati sekarang sekarang aku akan memberimu dua cara yang pertama adalah menyerahkan kristal iblis di tubuhmu dan kemudian jahat pilihan kedua adalah kematian ada dua jalan yang mana yang kamu pilih kata pemuda berambut pendek acuh tak acuh saya memilih dua jalan lainnya kata luming dua yang mana pemuda berambut pendek itu tertegun dan bertanya tanpa sadar yang pertama adalah segera keluar yang kedua adalah mati kata luming keempat pemuda itu tercengang pada saat bersamaan nak kamu berani mempermainkan kami kamu mencari kematian mata pemuda berambut pendek itu meledak dengan niat membunuh yang dingin dan pedang petir muncul di tangannya dan dia menebas ke arah luming bunuh luming berteriak dan teknik pedang ilahi meledak menyerang jiwa lawan pedang pemuda berambut pendek itu berhenti di tengah jalan dan merau memanggil luming memegang pistol naga hitam menembus lubang dan memakukan pria berambut pendek itu ke tanah sekarang dia akan mengambil tindakan luming tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan dan langsung melancarkan serangan keras untuk membunuh lawannya tiga orang lainnya semuanya tercengang mereka tidak pernah menyangka luming bisa begitu menakutkan membunuh pemuda berambut pendek itu dengan satu gerakan pemuda berambut pendek adalah pria kuat di kaisar beladiri tingkat sembilan dua tingkat lebih tinggi dari luming dan dia benar-benar terbunuh dengan satu gerakan saat mereka bertiga bereaksi semuanya sudah terlambat tujuh pintu tersegel muncul di sekitar mereka dan kekuatan segel yang mengerikan membuat tubuh mereka sulit bergerak mereka menerobos dengan liar mencoba mengalahkan pintu yang tertutup itu bunuh kemudian teknik pedang ilahi meledak dan menusuk tubuh ketiga orang itu membuat jiwa mereka seolah terkoyak ah tidak selamatkan hidupku ketiga pemuda itu berteriak ngeri tapi yang menyambut mereka adalah tiga lampu tombak luming yang menakutkan tombak itu menembus dan ketiga pemuda itu tewas luming melambaikan tangannya menyingkirkan cincin penyimpanan keempat pemuda itu dan kemudian menatap Yun Kai dengan acuh tak dingin dan wajahnya sepucat kertas empat master termasuk kaisar bela diri tingkat sembilan tidak dapat melawan di tangan luming dan terbunuh seketika dengan kekuatan tempur seperti itu akan mudah untuk membunuhnya mengapa luming ini begitu kuat bagaimana dia bisa begitu kuat Yun Kai sin terus berteriak luming juga merupakan roh bumi yang unggul dan kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi daripada yang lain yang sulit dia terima faktanya kekuatan tempur luming tidak lebih tinggi dari pemuda berambut pendek baru saja alasan utamanya adalah beberapa orang meremehkan luming dan seni pedang ilahi luming serta sembilan segel sekte ilahi bekerja sama dengan sangat mulus sungguh menakjubkan selama kekuatan tempurnya tidak melebihi level luming terlalu banyak dalam menghadapi serangan seperti luming s down yang ada hanyalah jalan buntu jika dia adalah seorang setengah biksu maka dua jurus luming tidak akan banyak berpengaruh kekuatan jiwa luming saat ini hampir mendekati kekuatan semisin menggunakan teknik pedang ilahi dapat mengguncang jiwa semisin tetapi tidak akan terlalu serius dan akan ditentang oleh pihak lain dan shenmen jiu feng juga akan dikalahkan oleh lawannya namun bakat tubuh roh tingkat kesembilan kaisar bela diri tidak dapat menahan dua gerakan luming luming memang bisa membunuhnya dengan mudah luming menatap yun kai dengan dingin lalu mengepakkan sayap hitamnya naik ke langit dan pergi dari sini huh setelah luming pergi yun kai menghela nafas panjang tekanan yang diberikan luming padanya sekarang terlalu besar anak ini yun kai sin mengertakan gigi mengaum mengaum pada saat ini beberapa monster lagi bergegas keluar dari ngarai yun sebelas dan yang lainnya mengumpulkan pikiran mereka dan mulai bertarung dengan monster tersebut hanya ada beberapa monster jadi tidak sulit bagi mereka untuk menyingkirkannya tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk merebut kristal iblis uh 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 pada saat ini ada suara lain yang menerobos langit dan tiga sosok muncul di udara dan muncul di atas mereka tekanan yang mengerikan menekan yun sebelas dan mereka berempat itu mereka wanjia tianjiao kata yun kai dengan wajah pucat tiga orang di langit itu tidak lain adalah pemuda bangsawan dari keluarga yang pernah muncul sebelumnya serta dua pemuda berkemeja ungu ternyata kamu berasal dari gunung yundi sekarang serahkan semua kristal iblis di tubuhmu seorang pemuda berkemeja ungu melangkah keluar dan berbicara dengan dingin apa kamu ingin merampok kristal iblis kami kata yun sebelas dengan marah jika kamu tidak memberikannya kamu akan mati cepatlah kami tidak punya banyak waktu untuk berbicara omong kosong denganmu kata pemuda berkemeja ungu itu kamu yun sebelah sangat marah tetapi tidak berdaya dia menatap pemuda bangsawan itu dengan ketakutan pemuda bangsawan itu jelas merupakan sosok yang menakutkan dan dia memberikan terlalu banyak tekanan padanya dia merasa pemuda bangsawan membunuhnya bab 1598 memperkenalkan luming pada akhirnya yun sebelas dan yang lainnya dengan enggan mengeluarkan semua kristal jahat dan menyerahkannya kepada pemuda berkemeja ungu pemuda berkemeja ungu dengan hormat menyerahkannya kepada pemuda terhormat itu setelah pemuda terhormat itu menyimpannya dia berbalik dan pergi tunggu sebentar teriak yun kai pemuda terhormat itu berbalik memandang yun kai dan berkata dengan acuh tak acuh apa apakah kamu ingin mati tidak merupakan kehormatan bagi saya untuk menghormati anda dengan kristal iblis saya saya memiliki pesan penting untuk disampaikan kepada anda ada satu orang yang memiliki setidaknya ratusan kristal iblis di tubuhnya atau bahkan lebih kata yun kai cepat beberapa ratus dolar mata pemuda terhormat itu menunjukkan cahaya yang menyala-nyala wah siapa yang punya kemampuan mendapatkan ratusan kristal iblis jika kamu berbohong kamu mencari kematianmu sendiri loh seorang pemuda berkemeja ungu berteriak dingin aku benar-benar tidak berbohong kita semua dapat bersaksi bahwa orang itu telah menguasai metode penyegelan yang dapat dengan cepat menyegel monster dan kemudian merebut kristal iblis tempat ini dipenuhi dengan energi iblis kuat yang belum hilang itu disebabkan oleh orang itu tadi kata yunkai yunkai kamu tegur yunsi dia tidak menyangka yunkai begitu kejam dan ingin mengusir luming mata yunkai bersinar dengan cahaya yang menyeramkan dan dia tidak melihat ke arah yun sebelas ya energi iblis disini memang sangat kuat siapa orang itu kata pemuda bangsawan itu kalian semua pernah melihat orang itu anak laki-laki yang bersama kami sebelumnya cukup beruntung bisa mengalahkan salah satu dari kalian namanya lu ming kata yunkai cepat ternyata itu dia kilatan ketajaman melintas di mata pemuda terhormat itu dan dia berkata sebaiknya aku tidak ketahuan kamu berbohong kepadaku berkata ke arah mana dia pergi arah itu yunkai menunjuk ke arah lu arah yang ditinggalkan ming ayo pergi kata pemuda bangsawan itu memimpin dua pemuda berkemeja ungu dan mengejar lu ming ke arah dia pergi menghilang dalam sekejap mata yunkai kamu sudah keterlaluan lu ming tidak punya permusuhan dengan kami kami datang bersama dan membiarkan dia pergi sendiri nanti ini ini sudah berakhir yun sebelas memandang yunkai dengan ekspresi kecewa hmph kenapa kamu terburu-buru apa kamu naksir cowok itu cibir yunkai jangan bicara omong kosong kata yun sebelas dengan wajah merah hmph anak itu tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik dia terlihat begitu sombong dan tidak nyaman untuk dilihat orang changseo belaka harus bersikap gunung yundi jika tidak hanya ada satu cara untuk mati yunkai berbicara dengan dingin matanya penuh cemburu yun sebelas menghela nafas muak dengan yunkai yunkai kamu terlalu berpikiran sempit tentu saja luming tidak tahu bahwa wanjia tianjiao sudah mencarinya dia masih mencari monster dan merebut kristal iblis sepanjang jalan dia menangkap lusinan kristal iblis lagi sekarang dia memiliki hampir 300 kristal iblis di tubuhnya tentu saja kebanyakan dari mereka adalah kristal iblis tingkat enam kaisar bela diri dan bahkan ada kristal iblis tingkat lima delapan dan sembilan yang relatif jarang tetapi masih merupakan kekayaan yang sangat besar jika dimunikan olehnya kekuatan jiwa pasti akan meningkat pesat mengaum seekor macan tutul ajaib dengan kecepatan luar biasa melarikan diri ketika melihat bahwa ia tidak tertandingi ini adalah monster kaisar bela diri tingkat sembilan bagaimana luming bisa membiarkannya lolos kemana harus pergi luming menggunakan teknik elemen angin dan bekerja sama dengan sayap bulu hitam untuk mengejar macan tutul iblis dengan kecepatan tinggi tapi macan tutul iblis itu mulai berlari seperti kilat hitam luming tidak bisa mengejarnya untuk beberapa saat sepertinya aku perlu meluangkan waktu untuk berlatih seni bela diri di bidang gerak aku tidak bisa mengikuti teknik elemen angin luming berpikir dalam hati saat tingkat kultivasinya meningkat teknik feng yuan secara bertahap menjadi tidak mencukupi dan dia harus berlatih seni bela diri yang lebih kuat gelembung luming mengirim pesan ke bubble dari pagoda yang tergantung di atas kepala suara gelembung keluar dan kemudian gelembung transparan tiba-tiba muncul menyelimuti demon leopard di dalamnya macan tutul ajaib segera dibekukan engah luming bergegas mendekat dan dengan tangannya seperti cakar naga dia meraih kepala demon leopard dan mengeluarkan sepotong kristal iblis energi sejati mengalir masuk dan menghapus spiritualitas pada kristal iblis saat ini luming melihat ke belakang suara menerobos langit terdengar dan tiga sosok datang dengan kecepatan tinggi dan muncul di hadapan luming itu mereka luming sedikit mengernyit tiga orang yang muncul tidak lain adalah tiga anggota keluarga wan akhirnya menemukan orang ini seorang pemuda berkemeja ungu tersenyum setelah beberapa napas tiga anggota keluarga wan muncul di depan luming dan dua pemuda berjubah ungu melintas mengelilingi luming apa salah satu dari mereka pada awalnya dikalahkan dan sekarang orang lain akan mengambil tindakan luming mengerutkan kening dan berkata dengan dingin wah aku hanya ceroboh saat kamu mengalahkanku pemuda berkemeja ungu yang dikalahkan oleh luming sebelumnya berkata dengan wajah muram dan melanjutkan wah ku dengar kamu memiliki sejumlah besar kristal iblis di dalamnya tanganmu dan kamu juga dapat melakukan sesuatu metode penyegelan sekarang serahkan semua kristal iblismu lalu ikuti kami untuk membantu kami berburu kristal iblis dengan cara ini nyawamu akan terselamatkan sekali lagi itu ditujukan pada kristal iblisku dan metode penyegelannya ayo tapi bagaimana orang-orang ini tahu bahwa aku memiliki kristal iblis dalam jumlah besar mata luming menjadi dingin dia memburu banyak monster tetapi orang-orang ini tidak melihatnya saya pikir anda salah saya sendirian ada banyak kristal iblis sejak saya masuk ke sini saya hanya memiliki total beberapa kristal iblis jika anda menginginkannya saya akan memberikannya kepada anda selain itu saya tidak tahu apa-apa metode penyegelan kata luming nak jangan berdalih itu diucapkan oleh anak laki-laki yang pernah bersamamu sebelumnya dikatakan oleh bangsamu sendiri kok bisa salah seorang pemuda berkemeja ungu mencibir salah satu dari kita yun kai hati luming tergerak dan dia menebak bahwa pasti yun kai yang mengatakannya mata luming bersinar dengan niat membunuh yang dingin yun kai selalu menentangnya sepertinya dia akan membunuhnya secara langsung jika dia punya kesempatan sebelumnya dia masuk dengan mengambil susunan teleportasi gunung yundi di masa depan dia mungkin harus melewati gunung yundi jadi dia menunjukkan belas kasihan kepada yun kai tapi sekarang sepertinya belas kasihan tidak ada gunanya pihak lain hanya akan menjadi lebih buruk jadi jika ada kesempatan luming akan menyingkirkan lawannya nak kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang cepat serahkan ikut kami dan bantu kami menyegel monster itu seorang pemuda berkemeja ungu berteriak keras oke aku akan menyerahkannya kata luming setelah mengatakan ini sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan luming dan dia melemparkannya ke arah pemuda terhormat itu pemuda bangsawan itu secara tidak sadar mengambil tindakan dan pada saat ini luming mengambil tindakan dia bergegas menuju pemuda berkemeja ungu yang berada di kaisar bela diri tingkat delapan dia meledak dengan keterampilan penindasan surgawi dan meninju lawan kamu pemuda itu jelas tidak menyangka luming akan tiba-tiba marah dia berteriak dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan tapi dengan tergesa-gesa kekuatan yang bisa dia ledakan kurang dari setengahnya bagaimana dia bisa menghentikan luming tinju luming ditekan dan pemuda berkemeja ungu itu terkoyak berani cari kematian pada saat ini pemuda bangsawan itu bereaksi dan mengeluarkan raungan keras memancarkan aura prajurit yang menakutkan dan memukul luming dengan telapak tangan yang sangat kuat bab 1599 tiga tahap semisin berdengung gelombang aneh terpancar dari pagoda di atas kepala luming pao-pao mengambil tindakan dan membungkus luming dalam alam ruang dan waktu luming bergoyang dan menghindari serangan pemuda bangsawan itu pada saat ini kesadaran spiritual pemuda bangsawan itu memindai cincin penyimpanan yang dilemparkan luming kepadanya dan menemukan bahwa cincin itu kosong tidak ada apapun di dalamnya dia tahu bahwa jalan itu telah menipunya mati sebuah titik cahaya menyala di telapak tangan pemuda bangsawan itu sebuah pedang terbang keluar dan menyerang luming dengan satu pedang kekuatannya sangat menakutkan menghadapi pedang ini luming hanya punya satu pikiran yaitu tak terkalahkan pemuda bangsawan ini jelas merupakan seorang semisuci dan seorang semisuci yang sangat menakutkan uhuh sayap bulu hitam muncul berkedip dengan kecepatan yang sangat cepat dan dengan suara desir lu bergegas ke kanan menghindari cahaya pedang pemuda bangsawan itu kamu tidak bisa melarikan diri mata pemuda bangsawan itu sangat dingin sedingin pisau luming seorang manusia biasa dari kaisar bela diri tingkat ketujuh berani mempermainkannya dan bahkan berani membunuh anggota keluarganya di depannya dalam hatinya luming telah dijatuhi hukuman mati tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi senjata ajaib mengejar luming berdengung pada saat ini fluktuasi misterius memancar dari pagoda di atas kepala luming dan lorong ruang waktu terbentuk lintasan ruang waktu ini tidak mengarah ke depan tetapi ke belakang ke pemuda berbaju ungu lainnya luming masuk dan muncul tidak jauh dari pemuda berkemeja ungu lainnya bunuh luming berteriak dan teknik pedang ilahi meledak dan menyerbu ke dalam jiwa lawan lawan berteriak dan mengambil kesempatan ini luming bergegas membunuh pemuda berkemeja ungu dengan satu pukulan dan merebut cincin penyimpanan lawan sekarang dia telah menjadi musuh luming tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi mencari kematian melihat luming membunuh pemuda berkemeja ungu lainnya pemuda bangsawan itu dipenuhi amarah dan niat membunuh tiba-tiba delapan titik cahaya menyala di tubuhnya delapan senjata terbang keluar dari delapan titik cahaya dan aura prajurit yang menakutkan mengamuk di udara prajurit suci semuanya adalah prajurit suci selain pedang pertempuran di depan kesembilan senjata tersebut semuanya adalah senjata suci energi tempur dari sembilan senjata suci menyatu dan kekuatannya sangat menakutkan luming merasa menggigil di sekujur tubuhnya merasakan ancaman yang mematikan gelembung ayo pergi sayap hitam luming berkilat dan dia mundur dengan gila kemudian pau-pau mengambil tindakan saluran ruang waktu terbentuk dan luming langsung menyerbu masuk tinggalkan aku disini bunuh teriak pemuda bangsawan itu pedangnya menebas dan fluktuasi mengerikan muncul di kehampaan ledakan cahaya pedang yang menakutkan menghantam langsung saluran ruang dan waktu menghancurkan ruang dan waktu serta menghancurkan segalanya saluran ruang dan waktu bergetar hebat lalu runtuh saat luming berada di tengah perjalanan dia terlempar keluar dari saluran ruang waktu sungguh kekuatan tempur yang menakutkan bahkan saluran ruang dan waktu pun bisa dihancurkan ayo pergi luming menggunakan teknik elemen kekuatan terus mengalir ke dalam mutiara pengikat angin sayap bulu hitam berkilat dengan liar luming berbalik menjadi aliran cahaya dan bergerak menuju terbang ke depan dengan kecepatan tinggi di belakang para prajurit suci berguncang dan pemuda bangsawan itu berubah menjadi cahaya pedang dan mengejar luming dengan kecepatan tinggi kecepatannya sangat cepat melebihi kecepatan luming dan dengan cepat menutup jarak antara kedua orang itu sungguh kecepatan yang luar biasa kalau begitu aku akan membawamu ke suatu tempat cahaya dingin melintas di mata luming dan dia perlahan berbalik dan terbang menuju gunung besar pemuda bangsawan itu mengejarnya dan dalam sekejap mata dia telah menempuh jarak yang jauh jarak antara luming dan pemuda terhormat itu semakin dekat kamu akan mati hari ini suara pemuda terhormat itu sedingin pisau datang dengar sangat percaya diri tapi kenapa kalian berdua dibunuh olehku suara mengejek luming keluar membuat niat membunuh pemuda bangsawan itu semakin kuat mengaum mengaum di depan terdengar suara gemuruh yang menakutkan dan energi iblis melonjak ke langit kami di sini mata luming berbinar saat dia berburu monster sebelumnya dia lewat sini dan menemukan ada monster menakutkan berkumpul di dalam dia melihat beberapa secara acak semuanya berada di level semisuci jadi dia langsung melewati mereka sekarang monster monster ini dapat digunakan untuk menghentikan pemuda bangsawan itu luming terbang langsung menuju tempat suara gemuruh terdengar saat berikutnya sebuah lembah besar muncul di depan luming di lembah monster monster menakutkan berkeliaran mengaum dari waktu ke waktu kekuatan mereka luar biasa dan mereka dipenuhi dengan sentuhan kekuatan suci sekilas setidaknya ada selusin monster semuanya berada di level semisuci luming bergegas kelembah tanpa ragu-ragu mengaum 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 tiba-tiba monster-monster ini membuat kerusuhan dengan energi iblis mengepul dan mengaum seperti guntur menuju ke daratan menabrak monster yang tampak seperti serigala raksasa menampar tubuh luming dengan cakarnya dan tubuh luming hancur seperti kaca itu adalah hantu dan tubuh luming telah muncul di sisi lain gelembung tersebut membungkus luming di alam ruang dan waktu tubuh luming berkedip sangat cepat seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu menghindari serangan monster semisuci ini dan melanjutkan jauh ke dalam lembah apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan monster monster ini itu suara dingin pemuda bangsawan itu terdengar dan dia bergegas ke lembah dia mengelilingi dirinya dengan sembilan senjata suci dan aura prajurit yang menakutkan berkumpul sebuah cahaya pedang menebasnya dan monster tingkat semisuci langsung terlempar dari tubuhnya berubah menjadi bola aura iblis yang berjatuhan kemudian pemuda bangsawan itu meninju dengan tangannya yang lain tinju pemuda bangsawan itu sepertinya telah berubah menjadi senjata ajaib tidak bisa dihancurkan oleh apapun ledakan monster semisuci terpesona oleh sebuah pukulan dia mengulurkan tangannya dan mengambil sepotong kristal jahat di tangannya kekuatan yang sangat kuat mata luming menyipit kekuatan pemuda bangsawan berada di luar imajinasinya mereka berdua adalah semisuci monster monster itu bukanlah musuh dari pemuda bangsawan mereka langsung terbunuh dengan satu gerakan setiap gerak-gerik pemuda bangsawan mempunyai kekuatan hukum tentunya pemuda bangsawan telah memahami hukum bahkan setengah orang suci pun memiliki kekuatan dan kelemahan menurut alam semisuci dibagi menjadi tiga tahap tahap pertama adalah memahami alam tertinggi dan menjadi semisuci alam di atas tingkat kesembilan adalah alam tertinggi selama anda memahami alam tertinggi anda akan menjadi semisuci tahap kedua adalah memahami kekuatan hukum setelah memahami hukum dia jauh lebih kuat daripada semisuci tingkat pertama sedangkan untuk tahap ketiga adalah loteng saat ini kita sebenarnya hanya tinggal setengah langkah lagi dari alam suci selama anda memadatkan hati kudus dan mengubah esensi sejati menjadi kekuatan suci anda akan memasuki alam suci kekuatan toples hukum dan tubuh roh akan mencapai tingkat yang menakutkan jauh melebihi tahap kedua pemuda terhormat itu seharusnya berada di tahap kedua dari semisuci penabrak penabrak monster semisuci dipukuli berkeping-keping oleh pemuda bangsawan diubah menjadi energi iblis dan kemudian dikondensasi dia tidak ingin berkelahi jadi dia bergegas melewatinya dan bergegas menuju luming terima kasih kepada dua bersaudara yang masih hidup atas hadiah 588 koin buku dan terima kasih kepada saudara dan saudari yang telah menemani si omu sepanjang perjalanan bab 1600 tubuh roh surgawi mengaum mengaum pada saat ini dari kedalaman lembah terdengar gelombang raungan yang menakutkan bumi berguncang dan lebih dari 20 monster bergegas keluar sekaligus semuanya berada pada level semisuci beberapa sudah setara ke tahap setengah suci kedua tapi apakah itu semisin tahap pertama atau tahap kedua di tangan pemuda bangsawan itu dia akan langsung terbunuh dengan satu gerakan kekuatan tempur orang ini terlalu kuat mencapai tingkat yang menakutkan dengan bantuan bubble looming menghindari serangan monster-monster itu dan melanjutkan perjalanan jauh ke dalam lembah mengaum raungan yang menggetarkan bumi keluar dan seberkas energi iblis naik ke langit menabrak menabrak langkah kaki yang berat terdengar dan sesosok makhluk besar berjalan keluar dari lembah itu adalah beruang iblis setinggi 100 meter seperti bukit setiap langkah yang diambirnya membuat tanah bergemuruh mengaum beruang iblis itu meraung keras angin menderu dan kekuatan suci yang menakutkan memenuhi udara tanah suci beruang iblis ini adalah makhluk suci sejati beruang iblis ini menampar looming tidak bagus looming mundur dengan gila ke sisi lembah pada saat yang sama perisai suci diblokir di depannya dan sayap bulu hitam melindungi seluruh tubuhnya selain itu domain ruang waktu gelembung itu dengan gila-gilaan memberkati looming seolah-olah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu mundur ke belakang ledakan telapak tangan beruang iblis itu jatuh dan domain ruang waktu gelembung itu terus runtuh suara tabrakan terakhir mengenai perisai prajurit suci dan kemudian perisai prajurit suci itu mengenai sayap bulu hitam looming sepertinya ditabrak gunung besar tubuhnya seperti bola meriam menghantam dinding lembah di satu sisi dengan keras dia menabrak dinding menyebabkan kerikil beterbangan engah looming memuntahkan seteguk darah dan menjadi pucat keberadaan alam suci terlalu menakutkan dan looming terlalu jauh darinya bahkan dengan bantuan gelembung mereka tidak dapat menghindarinya dan alam ruang waktu langsung dihancurkan namun domain ruang dan waktu juga menahan sebagian besar kekuatan beruang iblis dan kemudian diblokir oleh perisai suci dan sayap bulu hitam meskipun looming dipukuli hingga muntah darah lukanya tidak serius apakah ini kekuatan alam suci sebagai jenius nomor satu di Changshou seberapa kuat anak Tuhan untuk menerobos ke alam suci looming memikirkan hal ini di benaknya dan merasakan tekanan yang besar dia tidak punya banyak waktu masih ada waktu kurang dari satu setengah tahun hingga konferensi dimbao berikutnya dia harus membuat terobosan cepat dalam waktu ini mengaum beruang iblis itu menampar looming seperti lalat lalu mengabaikan looming dan bergegas menuju pemuda terhormat itu di matanya pemuda bangsawan adalah ancaman yang lebih besar beruang iblis itu menginjak tanah dan menyapu pemuda bangsawan itu dengan telapak tangannya yang besar bagaimana dengan alam suci bertarunglah pemuda bangsawan itu merau semangat juangnya seperti pelangi rambutnya menari-nari dengan liar kekuatan bertarungnya beroperasi secara ekstrim dan energi dari sembilan prajurit suci berkumpul di pedang di tangan pemuda bangsawan itu dia menebaskan cahaya pedang yang terang ledakan cahaya pedang dan telapak tangan beruang iblis bertabrakan dan terdengar suara gemuruh yang menakutkan energi menakutkan meluap mengirimkan beberapa monster tingkat semisuci terbang berkeliling dan meledak di udara sungguh menakjubkan akibatnya saja dapat menyebarkan monster level semisuci menabrak 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 setelah mengaum tubuh pemuda bangsawan itu bergetar kakinya menginjak kehampaan dan dia mundur beberapa langkah sementara tubuh agung beruang iblis tetap tidak bergerak seperti gunung bagaimanapun juga pemuda bangsawan bukanlah tandingan monster di alam suci lagi pula terlalu sulit bagi orang yang bukan orang bijak untuk melawan orang suci dan jaraknya terlalu besar mengaum beruang iblis itu meraung terus bergerak maju dan menepuk pemuda terhormat itu aura di tubuh pemuda bangsawan itu menjadi semakin kuat tiga lampu lagi menyala di tubuhnya dan tiga senjata suci lagi terbang keluar sebanyak 12 senjata suci digantung di sekitar tubuh dan kekuatan semangat juang sangat kuat dalam kehampaan di atas kepala pemuda terhormat itu sebuah bayangan tiba-tiba muncul dalam kelompok bayangan itu senjata yang tak terhitung jumlahnya terbang secara vertikal dan horizontal yang sangat misterius penglihatan tentang langit dan bumi orang ini memang roh surgawi mata luming bergerak menurut legenda roh surgawi adalah orang yang disayangi oleh Tuhan sangat menakutkan begitu ia mengerahkan kekuatannya secara ekstrim fenomena aneh langit dan bumi akan muncul di langit yang disebut fenomena langit tubuh roh surgawi tidak heran kekuatan tempurnya begitu menakutkan tubuh roh bumi yang unggul dapat dikatakan jenius tetapi dibandingkan dengan tubuh roh surgawi ia tertinggal jauh tubuh roh surgawi dengan perawakan seperti ini setiap orang disayangi oleh Tuhan dan merupakan orang yang ditakdirkan oleh takdir selama dia tidak mati dia memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar di masa depan yang sungguh menakutkan di antara generasi muda di Changzhou tidak ada seorang pun yang memiliki tubuh roh surgawi bahkan orang pertama di Changzhou putra Tuhan hanyalah tubuh roh duniawi yang unggul pemuda mulia ini adalah seorang jenius dengan bakat lebih tinggi dari anak Tuhan namun budidayanya tidak sekuat tubuhnya bunuh pemuda terhormat itu berteriak di sekujur tubuhnya sebelas tentara suci meraung dan membunuh beruang iblis itu dan dia sendiri memegang pedang di tangannya membunuh beruang iblis itu ledakan 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 setelah beberapa kali pertukaran gerakan berturut-turut pemuda bangsawan itu masih dalam posisi yang dirugikan tetapi dia benar-benar menahan serangan beruang iblis seseorang yang bukan orang suci sebenarnya mampu melawan orang kuat di alam suci yang menunjukkan teror tubuh roh surgawi mengaum 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 pada saat ini lebih banyak monster semi-suci bergegas keluar dan berkeliaran tetapi sulit untuk mendekati kelompok pertempuran seekor harimau iblis besar bergegas menuju luming lawan kali ini luming tidak menghindar tetapi bergegas menuju harimau iblis harimau iblis membuka mulutnya yang berdarah dan menelan luming mulutnya begitu besar hingga seperti rumah yang akan ditelan dalam sekali teguk luming tidak mengelak atau mengelak dan bergegas langsung ke mulut harimau iblis pada saat bergegas masuk tubuh luming memasuki peta gunung dan sungai hanya peta gunung dan sungai yang muncul di mulut harimau iblis peta gunung dan sungai adalah harta karun bahkan jika ditelan oleh harimau iblis itu akan baik-baik saja kesadaran spiritual luming menyebar dan fokus pada pertempuran di luar pada saat ini pemuda bangsawan telah bertarung dengan beruang iblis selama lebih dari 10 gerakan dan secara bertahap kalah dalam pertarungan dan benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan telah ditelan oleh harimau iblis adegan luming ditelan oleh jiwa iblis secara alami jatuh di mata pemuda bangsawan itu dan ada kilatan ketajaman di matanya dia tidak percaya luming akan mati begitu saja dia mungkin hanya bersembunyi di tubuh harimau iblis untuk menghindari monster lain memang benar begitu luming memasuki tubuh harimau iblis semua monster lainnya mengalihkan perhatian mereka ke pemuda bangsawan itu mengelilinginya dan menatap pemuda bangsawan itu dengan mata penuh semangat HMPH jangan mengira aku tidak bisa melakukan apapun padamu jika kamu bersembunyi di tubuh monster itu jadi aku akan tetap membunuhmu mata pemuda bangsawan itu dipenuhi dengan niat membunuh dan dia bertekad untuk membunuh luming pergi dia menggunakan tangannya perisai dan bukit di antara 12 senjata suci dan bergegas menuju beruang iblis dan dia sendiri dalam sekejap bergegas menuju beruang iblis yang menelan luming harimau beruang iblis itu meraung dan menampar cakarnya menerbangkan perisai suci dan bukit namun ini juga memberi waktu bagi pemuda bangsawan itu tubuhnya telah muncul di depan harimau iblis dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Everlasting Dragon Emperor berikutnya di dunia novel berikutnya